Intro Banyak pertarungan menarik yang menanti para penggemar UFC Salah satunya adalah pertarungan antara Aljaman Sterling vs Saint O'Malley Sterling vs O'Malley siap untuk bertarung pada akhir pekan ini Baik Fang Master julukan Sterling maupun Sugar julukan O'Malley adalah penantang teratas dalam divisi kelas bantam Dan laga ini diperkirakan akan mengguncangkan Tidegarden di Boston Legenda UFC Carl Sonnen meyakini bahwa jika Sterling memenangkan pertarungan ini Maka akan ada banyak perubahan yang akan terjadi pada skema UFC Carl Sonnen mempercayai bahwa jika sang penguasa kelas bantam ini sukses mempertahankan gelarnya melawan O'Malley Maka target berikutnya adalah Alexander Volkanovski The American Gangster julukannya itu memprediksi bahwa Sterling akan naik ke divisi kelas bulu Untuk bertarung melawan Volkanovski Menurutnya perpindahan ini dapat menghasilkan banyak kejadian dramatis di UFC Mari kita simak apa yang dimaksud Mantan pertarung UFC ini berbicara tentang Sterling yang naik ke kelas 145 pounds di saluran Youtubenya Ia pun meramalkan bagaimana banyak hal dapat terjadi sehubungan dengan terciptanya laga tersebut Menurut Carl Sonnen ada kemungkinan banyak drama yang akan terjadi jika Volkanovski dapat bertarung melawan Sterling Ia mempercayai bahwa hal ini akan mengubah rencana sang juara kelas ringan Islam Makachev Karena ia sendiri sangat menantikan untuk menghadapi The Grid setelah pertarungannya melawan Charles Oliveira di UFC 294 Pertarungan antara Aljamain Sterling dan Saint O'Malley tinggal menghitung hari Dan penguasa divisi kelas bantam ini sudah siap untuk mengalahkan Sugar Dalam sebuah wawancara dengan ESPN MMA Fang Master merinci niatnya untuk melawan O'Malley Ia berharap O'Malley akan tampil tangguh pada saat malam pertandingan di atas oktagon nanti Namun Sterling meyakini dengan kemampuan bertarung dan daya tahan tubuhnya Sterling yakin bahwa O'Malley akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan usaha takdown sang juara kelas bantam ini Sterling juga mempercayai bahwa O'Malley tidak akan menjadi halangan baginya Meskipun demikian menurut Sterling Faktanya ia telah bertarung dan menang melawan petarung-petarung tangguh dalam waktu yang lama Ia juga menambahkan bahwa ia berada di posisi teratas dan lebih berpengalaman jika dibandingkan O'Malley dalam menghadapi tantangan Dimana pendapat kalian tentang laga antara O'Malley vs Edelman Sterling Apakah Sterling akan memenangkan laga ini dan naik ke kelas 145 pounds? Tulis di kolom komentar Setelah mengalahkan Jan Blachovic melalui keputusan terpisah atau split decision di UFC 291 Alex Pereira tampaknya akan bertarung untuk memperbutkan gelar juara kelas berat ringan yang kosong dalam laga berikutnya Mantan juara kelas berat ringan jadi Prohaska yang mengosongkan sabuknya setelah mengalami cedera bahu tahun lalu Kemungkinan besar akan menjadi lawannya Kuatan baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia mengharapkan pertarungan yang lebih mudah Menghadapi Denisa julukan Prohaska daripada debutnya dalam DPC Lake Heavyweight kemarin Berbicara dengan Lear Teviana dalam sebuah wawancara Petarung peringkat ketiga divisi kelas berat ringan ini mengatakan Aku selalu menganalisa beberapa hal ketika aku membantu seseorang Dalam hal ini ketika aku membantu gelover texera Maka aku telah mempelajarinya Aku telah melihat beberapa hal disana Dan aku akan memberitahu kalian Ini adalah sebuah laga yang sulit Namun aku rasa dan beberapa orang mungkin tidak akan setuju Aku rasa Jan Blachovic adalah lawan yang lebih tangguh daripada Jiri Prohaska Itu semua karena Jan Blachovic memiliki permainan grappling Dan itu membuatnya sedikit lebih sulit bagiku Membuat strikinku kurang efektif Perera pun melanjutkan Aku kira akan berbeda dengan Jiri Prohaska Aku kira ia akan datang ke pertandingan nanti Dan akan bertarung di posisi stand up Aku kira ia bukanlah tipe petarung yang akan datang untuk bergulat Semua orang mengatakan bahwa setiap orang yang melawanku Ingin menyeretku ke bawah Ia mungkin akan melakukan itu Namun aku belum mempercayainya Jiri Prohaska adalah petarung yang akan mengekspos dirinya lebih banyak Dan aku kira itu akan menjadi sebuah laga yang berbahaya Namun aku yakin laga itu lebih baik bagiku daripada ketika aku menghadapi Jan Blachovic Meskipun Jiri Prohaska tidak dikenal dengan kemampuan grapplingnya Namun ia mampu mencetak submission atas Glover Texera Pada ronde kelima di UFC 275 lalu untuk merebut gelar juara kelas ringan Namun ia belum pernah tampil di atas oktagon sejak pertarungan itu Setelah mengalami cedera bahu menjelang UFC 282 Jiri Prohaska selalu berada dalam posisi untuk kembali ke perebutan gelar Setelah mengosongkan sabuknya karena cedera Meskipun awalnya ia terlihat akan menghadapi Jamal Hill Sweet Dreams baru-baru ini mengalami cedera pada tendon Achillesnya Dan juga mengosongkan gelar tersebut Sebagai gantinya Denisa tampaknya akan menghadapi Alex Ferreira Yang baru saja mengalahkan Jan Blachovic Dalam penampilannya baru-baru ini Di The MMA Howard bersama Ariel Helwani Petarung peringkat 1 divisi kelas berat ringan ini ditanya Apakah ia yakin akan menghadapi poatan Diri pun menjawab Ya tentu saja Belum pasti Tapi belum ada konfirmasi dari UFC Tapi itulah pertarunganku selanjutnya Pertarungan perebutan gelar Jadi aku pikir menghadapi Alex Ferreira adalah kesempatan yang sangat bagus Untuk menunjukkan kepada dunia Sebuah perebutan gelar yang bagus Dan aku ingin melihatnya sebagai lawan di lagaku berikutnya Belum jelas kapan Jerry Prohaska akan pulih total dari cenderanya Sementara jadwal awalnya adalah 12-18 bulan sampai sebuah total Yang mengisyaratkan bahwa ia dapat kembali di atas oktagon pada akhir tahun ini Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung Stay tune Terima kasih telah menonton